Persipura masih menunggu hasil investigasi Komdis PSSI, dan akan ambil langkah selanjutnya. Silas Ramande tanggal 18 Mei tahun 2022, pukul 10.36 waktu Indonesia Barat. Portal Papua, tim Persipura Jayapura sampai saat ini masih tetap menunggu hasil investigasi dari Laga Persib Bandung VS Baritoputra, dan Persija Jakarta VS PSS Sleman yang dilakukan oleh Komisi Disiplin Komdis PSSI. Hal ini seperti yang disampaikan oleh media ofiser Persipura Jayapura, Evert Jumilena kepada awak media di Jayapura melalui pesan tertulis yang dikirim, selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Sampai saat ini kami belum menerima hasil investigasi yang dilakukan Komisi Disiplin PSSI atas permohonan yang kami kirimkan, dari Komite Etik waktu itu sudah ada balasan, tapi balasannya aneh dan tidak nyambung, kami kirim balasan lagi untuk meminta penjelasan, ternyata Komite Etik sudah tidak membalas lagi, ungkap Evert Jumilena, selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 kemarin di Jayapura. Kami masih menunggu hasil investigasi tersebut untuk langkah selanjutnya, apapun keputusan atau hasilnya nanti kita lihat saja, yang jelas kita baru bisa menentukan langkah kita selanjutnya setelah hasil investigasinya keluar, sambungnya lagi. Menurut sang media ofiser Persipura, pihak tim Mutiara Hitam tidak mengerti alasan apa yang membuat PSSI, Komdis, sangat lama sekali hasil investigasinya keluar. Kami juga tidak tahu kenapa sangat lama hasil investigasinya, mungkin karena sempat libur atau mungkin karena ada hal lain, terang Evert. Pada prinsipnya Persipura Jayapura masih tetap sabar, menunggu hasil investigasinya dan akan ambil langkah selanjutnya ke depan nanti. Kita tidak mau mendesak harus kapan, biarkan saja mereka Komdis berproses, kita kan sudah baca di media juga bahwa sekjen PSSI berjanji untuk kawal investigasinya, jadi kita sabar saja menunggu hasilnya, tutup Evert Jumilena. Portal Papua, salah satu pemain senior asal Papua yang berperan sebagai fullback kiri yakni Roni Esra Beroparai merespon kabar dirinya bersama pemain Papua lainnya seperti Patrick Wanggei dan Fendri Mofu yang dihubungkan dengan tim Persipura yang diungkapkan oleh manajer Persipura yang Permenas Mandenas, YPM, beberapa hari lalu. Menurut Beroparai, sejauh ini baru sebatas komunikasi lewat wakil manajer Persipura yakni Ricardo Salampesi dan belum ada pembicaraan ke tahap selanjutnya. Kalau untuk manajer belum, hanya wakil manajer yang sudah berkomunikasi dengan saya, tulis Roni Beroparai membalas pesan yang dikirim oleh Portal Papua, selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Saya merespon komunikasi ini hanya memang masih sebatas komunikasi dan belum ke tahap negosiasi, jelas Roni. Roni Beroparai sebelumnya di kompetisi BRI Liga 1 2021-2022 perkuat tim Persikabo 1973, dan saat ini sedang free transfer. Tidak menutup kemungkinan peluang untuk mantan pemain tim Mutiara Hitam ini kembali perkuat Persipura di Liga 2 2022-2023. Demi membantu mengembalikan tim kebanggaan masyarakat Papua tersebut itu ke kompetisi elit Indonesia, Liga 1, di musim berikutnya. Menarik untuk melihat apa kejutan, kejutan selanjutnya dari pihak manajemen Persipura dalam mempersiapkan kerangkas kuat tim Mutiara Hitam Persipura-Jayapura ketika bersaing di kompetisi kasta ke-2, Liga 2, yang direncanakan bergulir pada bulan Agustus nanti. Terima kasih atas menontonnya, mohon share ke teman-teman lainnya. God bless you.